tersebut tersebut beri nonton kalian untuk nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan kita hanya satu jam ke depan saya kita semua yang fokus sebelum kami fly ke zona Sumatera dan Suawesi saya akan fokus bersama SMP Amalia hari ini tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua kita mulai hari ini ada tulisan menarik di sini duduk dengan tegak hari pagi saya bersama SMP Amalia hari ini dengan SMP nya Bawarakatuh silahkan stand by 3 2 1 angkat tangan kanannya tanpa suara 1 2 mulai kepalkan tangannya tanpa suara 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 5 6 7 8 7 7 7 7 9 9 10 11 12 13 14 14 saya siap belajar ini juga sama masuk ke zona SMP berarti siap belajar, kenapa dalam speed of hijrah semua yang hadir hari ini yang mendengarkan kita 30 ribu orang di bahasa karena ternyata selama satu jam ke depan kalian akan dilingkan melalui satu alat yang sudah di sini ada titik warna merahnya saya tahu kalau sudah baik ini semua peserta mengikuti kemana dan kalian pasti bilang tapi saya belum paham saya akan pahamkan titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari kalian ketika di bajunya ada titik warna merah lama dia disitu tandanya dia yang maju ke depan dan bicara siap ya ketika ada titik warna merah di bajunya mudi pramuk dia yang maju ke depan dan bericara tidak mulai tiga mbak vera istana bugger stand by dua mulai lima yang maju ke depan hari ini SMP amalia semakin menunduk itu yang akan saya pilih itu kepala semua dari bawah ke atas wah siap ya yang menunduk itu akan saya pilih yang pura-pura gak tahu itu akan saya pilih semakin komerit ke depan nah itu yang bikin saya bingung mulai kasih saya jalan jadi saya jalan jadi saya jalan lima empat tiga saya temukan oke saya jalan yes hey SMP amalia semuapun gak tengok ke belakang padahal lampunya belum ternyata untuk mendiamkan generasi SMP amalia dengan cara seperti itu semua kompos ke depan padahal ini pasal cibino banyak banget kawan tapi kenapa hari ini kamu lihat ini horor banget ya fokus jadi semuanya fokus ke depan bismillah ada tulisan menarik ketika kami bertanya are you ready maka jawabannya adalah yes sir buat kakak ya are you ready yes sir are you ready yes sir wah sebentar putra udah powerful putri are you ready yes sir suaramu 30% sister are you ready yes sir amazing i like it nama saya adalah saya asli di kasi kemalaya tinggal di istanahabunggo sejak tahun 2008 di istanahabunggo sejak tahun 2008 di istanahabunggo sejak tahun 2008 di istanahabunggo sejak mc kepresidenan di istanahabunggo sejak tahun 2008 di istanahabunggo sejak tahun 2008 aku izinkan semua itu hanya akan memenuhi di pilihan benar-benar pengetahuan surat itu dan then anak-anak es bihazanah muncul suara itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pengetahuan surat itu terakhir anda pasti pernah melihat kalian anak-anak itu ada dabar dabar itu mengisi suara film dan kalian teman-teman yang dulu SD kelas 6 sekalian SMP Amalia di zona dubbing pasti kalian pernah mendengar dan melihat ada film mengisi suara di film ini Mahabharata juga ada kalian pasti pernah mendengar di perfilman ini dan muncul suara seperti ini ketika Bismarck melawan sang guru Rasulullah ingat Arjuna ketika kurangkakan maka surat akan berubah menjadi laut suara berarti kesimpulannya pembicaraan hari ini selain MC dia juga kita berkipas sebagai voice over sekarang saatnya melalui kegiatan PLS kita bangun pelajar Pancasila cerdas berprestasi dan berkarakter karena setiap kami datang di acara MPLS namanya yang kemarin kelas 6 sekarang kelas 7 karakternya itu unik dan tidak mungkin sama yuk kita lihat 750 ribu per 15 menit selama 2 jam hanya mencari karakternya itu dengan cara apa brother mereka mencari karakternya itu hanya mengangkat kedua tanah selama 2 jam berbayar pula 750 ribu per 15 menit sehat cerdas, rampil, dan ceria semangat sehat cerdas, rampil, dan ceria do it now lakukan sekarang jangan sampai gagal di segmen rising head up mengangkat kedua tangan gak perlu ke UI apalagi berbayar cukup di sini dan semuanya duduknya menghadap ke depan tidak ada yang bersender kita mulai segmen berikutnya angkat kedua tangannya siap ya yang angkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang serangat sehat cerdas, rampil, ceria berarti kalau mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas yang kiri di bawah berarti kecerdasannya yang kanan di atas yang kiri di bawah siap ya mulai siap kah jangan sampai gagal ketika saya bilang buka tangannya tetap berbuka tapi ketika saya bilang tutup tangannya langsung tutup tadi di SMK Amalia 400 orang semuanya merapat mengangkat kedua tangannya sekarang saat jadinya SMK Amalia siap ya tiga dua buka buka ketika saya bilang buka tangannya tetap berbuka tapi ketika saya bilang tutup tanganku langsung tutup 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 buka amazing bagus banget anak-anakku selamat ya buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup 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 mulai 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 berarti banyak diantara kolom matanya mulai turut mantep ya otak jatuh jemuran ya siap kah jangan sampai gagal ya gak perlu ke hubungi jauh mahal pula cukup disini mulai putra dan kanan putri ya standby luar biasa buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup buka buka tutup buka tutup tutup mulai 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 dari sini nampak banyak diantara kau yang fokus ada juga yang tidak fokus di segmen ini berarti kesimpulannya selamat pagi tepuk tanganmu suatu kali selamat pagi masih ragu-ragu selamat pagi tunjukkan kanak-kanakmu yang percaya diri fokus selamat pagi orang yang tepuk tangannya di bawah lucu dia tanganmu dari bawah langsung Allah kering hei Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30% selamat pagi luar biasa selamat pagi ketika saya mengatakan selamat siang tepuk tanganmu dua kali selamat siang selamat pagi selamat siang selamat siang selamat pagi selamat siang putra dulu putri dulu selamat pagi yang di zona di belakang selamat pagi yang di zona depan selamat siang selamat siang selamat siang kalian semuanya ahuman tapi ketika saya mengatakan selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali disini sering terjadi kiamat kubur besar-besar tak ada di SMK kakak-kakakmu di SMK Allah fokus banget pak teman-teman SMK anak kelas 10 fokus banget semua melototin saya dari depan sampai belakang ada yang baca isinya astagfirullah coba sekarang disini siap ya ketika selamat malam no applause latih otak kananmu latih otak kinimu latih rindik kanan dan rindik kiri jadi kita mulai selamat pagi selamat siang selamat pagi yang salah mati ke depan mulai mulai pasti banyak yang baca ayat kursi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat siang selamat siang pasti kalian menunggu malamnya betul gitu toko sedang ada Allah Allah astagfirullah selamat pagi itu takut salah sebenarnya nih kakak-kakak kelasnya dulu kakak-kakak kelas di belakang selamat pagi selamat siang selamat pagi selamat siang selamat siang selamat pagi cukup pasti kalian menunggu malamnya juga kan semuanya selamat pagi selamat malam selamat siang 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 selamat pagi 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 itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan kortex itu terletak tepat di belakang dahi sekarang kemarin ketiga kemarin ketiga kemarin ketiga satu dua mulai ayolah hey brother dahi itu disini bukan disini sejak kapan dahi muhijrah kebelakang dahi disini itu sejujurnya kayak gimana kalau kayak gitu itu dagu ini dagu sayang masa dahinya disini gimana bentuknya itu mahluk oke tercantum dalam Al-Quran nasihat itu tercantum dalam Al-Quran nasihatin kalibatin koli katanya generasi amaliannya betul-betul bahasa pelan nasihatin kalibatin koli pas tujuh dulu nasihatin kalibatin koli 89 nasihatin kalibatin koli surat apa itu nak mau cari di google anak papua itu maju ke depan wahai putri dan kelas 89 anak papua maju ke depan bang canda apapun surat kau kau tanya aku baru tau oh sini kau tau surat alikhlas kalau surat alikhlas aku gak tau kalau surat puluh kalau puluh aku tau apa bedanya puluh dan alikhlas sama kawan kekurangan kita apa kita tau surat kita tau itu ayat apa tapi gak tau itu nama suratnya apa itu surat apa nak nasihat itu ini kadang-kadang tau apakah you say alikhlas mana ini alikhlas you adalah orang ke 215 ke Makassar yang jawabannya salah ada yang tau surat al-alak surat apa al-alak pertama perhatikan ciri orang yang kortexnya kena apa itu ciri orang yang kortexnya kena nih cirinya lihat Pak Canda telah menyaksikan kalau aku di pertengahan ramadab ini akan menghancurkan kawan ini kami menyaksikan dari jauh ternyata jelas kamu lihat yang muslim orang orang sulamon itu mau kemana sampai mana tadi kan kalau ada fokus banget ternyata orang sulamon itu datang seluruh orang sulamon datang dan apa yang mereka lakukan yang muslim dia berdiri ke depan yang orang muslim dia berdiri ke belakang yang muslim dia berteriak depan pohon ini dengan izinmu Tuhan bikin nikaya repanah kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur mereka berteriak selama 40 hari 40 malam dan kami menyaksikan pohon itu dengan izin Allah dan dengan teriakan itu pohon tumbang dan hancur saya gak perti orangnya orang yang gak percaya diri ini berarti dia buruk-buruk di malangkah gak siap untuk berperang kelas 9 yang siap untuk menghadapi ujian harus menyakut percaya diri tak ada keraguan untuk melawan yang mengatakan Pak Canda saya itu orangnya kecil rumah kami kecil Pak Canda kecil sendalah kami kecil sepatu kami kecil kau bilang semuanya kecil berarti kau tidak mengenal bidang contoh ini yuk lihat ini pion walaupun kecil tapi gak pernah mundur suka main catur kan yang suka main catur kalau you masih mengatakan saya mah ruang saya mah kayak gini-gini aja Pak kampung saya kecil belajar lah dari bilang catur ini dalam permainannya kecil yang suka main catur namanya ini apa pion pion ini dalam permainannya dia gak boleh mundur kalau mau dia kecil apapun yang terjadi lihat terus baju ke depan Fahimtu Fahimtu berikutnya ini dia saatnya kau memilih bergerak atau tertinggal maka jawaban SMP Amalia adalah suaramu kalah sama musiknya kalah sama orang Solomon adalah karena apa you yakin pehebing karena Allah yang menggerakkan aku sampai disini karena you yakin kalau Allah yang menggerakkanmu jadi anak kelas 9 karena Allah yakin kalau Allah yang akan you yakin kalau Allah yang akan menggerakkanmu sampai kelas 8 dan you yakin kalau Allah yang menggerakkanmu sampai kelas 7 lihat gambar ini indah banget ini Allah menggerakkan semua alam ini sangat indah banget Pantai yang bergerak Daun yang bergerak Dan mendengar audio ini Yang merasakan ya Allah pacar aku suka banget Tentra banget saya mendengarnya Kenapa Allah yang menggerakkan Sampai kau kelas 6 Sampai kau kelas 7 Sampai kau kelas 8 Sampai kau kelas 9 Karena Allah yang menggerakkan Setuju Ketika saya bilang setuju Oke silahkan Silahkan Sampai mana tadi saya bicara Sampai apa Oh iya Kalau sekiranya saya bilang setuju Jawabannya SMP Amalia adalah sepakat Setuju Ketika saya bilang setuju Jawabannya sepakat Setuju Ketika saya bilang sepakat Jawabannya setuju Sepakat Setuju Sepakat Sepakat Setuju Setuju sepakat Sepakat setuju Ada diantara kau yang bocok Atas itu kah Kenapa jangan setuju kah Ini handphone gak tahu kemana Jostan Oke Yo Berarti terbukti Aku sudah menggerakkan alam ini cepat Berada Waktu kelas 6 Yo masih kayak gini Kelas 7 kayak gini Hei kelas 8 Kelas 9 Wujudmu hari ini Ganti-ganti cari-ganti Lihat foto-ganti Kau kelas 1 Lihat foto-ganti Waktu kelas 1 Hei kelas 7 Lihat foto-ganti Kau kelas 1 Pasti komunitasnya Duri banget Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Engkau merasakan Ya Allah Berarti Allah Menggerakkan kita Terbukti Dulu Sebelum masuk Amalia Pasti banyak Diantara kalian Yang kostumnya Kayak gini Hei jujur Siapa yang pernah Pake kostum Kayak gini Katakan Kalian Selalunya Multifungsi Bisa buat sholat Dinju Dinja-dijana Anak hari ini Mana ada Yang pake kostum Kayak gini Kalian Kebaran Apa kayak gitu Nih Lihat nih Anak hari ini Anak TK Aja Kostumnya Gak mau Pasti kayak gini Berarti Kesimpulannya Kita harus Hijrah Momen tahun baru Islam MPLS Kita harus Hijrah